saya saya hanya minta ini agar Ustadz bisa menjelaskan kiat-kiat kiat-kiat agar kita terhindar dari keharaman-keharaman itu iya jadi gini pak ketika kita bilang ada yang kanan ada yang kiri tapi kita tetap hormat sama yang kiri pak yang bilang gak boleh gitu kan oleh karena itu gini kalau misalnya nih bapak butuh nyimpan uang di bank butuh nih pertama upayakan jangan bank konvensional bank syariah tadi emang ada yang nyinyir syariah konvensional sama aja gitu kan saya sih tetap bilang syariah lah kan ada yang jamin yang jamin siapa majlis ulama Indonesia dibawahnya ada Dewan Syariah Nasional DSN kalau lah izi hatnya mereka keliru salah dan masuk neraka yang masuk neraka tuh dia bukan kita gitu loh ada tanggung jawab ada tanggung jawab kan dia yang bilang halal kan ini halal halal yaudah kalau ternyata di akhirat kata malaikat halal lepaan masuk neraka lu nanti kita bukan saya pak dia yang bilang halal kan gitu ya kan jadi bapak kalau berat juga DSN ya berat makanya saya disuruh jadi DSN ogah gitu kan ya suruh menghalal haramkan gitu kan serem Pak gitu ya jadi kalau ngisi pengajian kata syafi'i gini kata si Ano begini kata-katanya doang gitu kita mah nggak punya enggak punya langsung kita ngumpet di belakang mereka aja gitu kan aman Pak kita cari posisi yang aman gitu jadi pertama kalau bapak mau nabung itu menyimpan duit deposito gitu misalnya kan Pak Indro tuh duitnya banyak banget tuh ada berapa miliar itu kan itu taruh di bank syariah gitu ya kan Nah tapi kalau nggak bisa bank syariah juga karena gajinya lewat transfer bank konvensional dan sebagainya sebisa mungkin jangan sampai beranak gitu jangan sampai beranak berarti begitu terima pindahin ke bank syariah gitu kan walaupun kita yakin yang bilang halal tuh ada tapi kita tetap hormatin yang sebelah kiri pindahin ke bank syariah bank syariah tuh udah lumayan lah udah apa namanya lebih aman gitu kan Nah tapi kalau pun enggak sempat dipindah-pindahin lalu akhirnya beranak masih berbunga di dalam apa di buku di tabungan kita kita print out nih Mbak tolong di print out dong bilang sama Taylor gitu kan begitu kita buka puluh banyak banget bunganya bunga 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 kan berbunga-bunga coba ah jangan dimakan gitu diapain dibuang ke laut dibakar enggak juga ulama yang sebelah kiri bilang ya dimanfaatkan untuk public service ya kan untuk khidmah amah jadi jalanan jadi God jadi penerangan apa segala jangan buat mahar gitu ntar becerai itu ujung-ujungnya gitu kan agak berkah itu kan istilahnya jangan kasih fakir miskin ntar jadi koruptor gitu kan karena uang haram cuman sekedar biar enggak terbuang sia-sia ada manfaatnya nanti yang bisa manfaatin bukan cuman orang Islam orang kafir juga bisa orang gila juga bisa bukan orang juga bisa kucing lewatkan terang kata kucing terang juga nih gini kan itu lampunya pakai uang riba itu ya kan begitu ya Nah gitu nah ya kira-kira gitu lah jadi walaupun walaupun kita punya dua jalan yang sebilang halal yang sebilang haram gitu ya kita tetap hormatin yang bilang haram dan kita tetap upayakan karena unsurnya adalah ke hati-hati ya lebih ke warok ya kepada waroknya Masya Allah walaupun nanti ada yang bilang akan udah ada yang bilang halal ribet amat udah hajar bleh ya udah ya terserah gitu kan tapi kan kita masih berupaya untuk tetap menghormati yang bilang haram gitu loh iya ploi Erika enggak sih hai 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 Terima kasih.